Akhirnya terungkap alasan ayah Eki pacar Vina Cirebon menolak sosok anaknya difilmkan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana, Ibtu Rudiana merupakan kapolsek kapetakan Polres Cirebon kota. Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik menanggapi kasus Vina Cirebon yang juga merenggut nyawa putranya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana bahkan menghilang dari jejak digital sosial media Instagram. Sempat memposting foto Eki saat film Vina, sebelum tujuh hari viral, akun Instagram Ibtu Rudiana pun menghilang. Sosoknya pun dipertanyakan publik lantaran ia merupakan seorang perwira polisi. Publik penasaran kenapa tiga pelaku kasus Vina Cirebon masih buron sejak delapan tahun kejadian. Padahal ayah korban merupakan anggota polisi. Ibtu Rudiana pun akhirnya buka suara dan mengatakan kalau dirinya selama ini tak tinggal diam begitu saja. Dirinya memposting video pernyataan dalam akun Instagramnya yang sudah kembali itu. Pencarian yang ia lakukan itu, menurutnya sudah membuahkan hasil. Di mana sudah ada delapan pelaku yang diamankan dan telah diadili. Ibtu Rudiana pun berharap agar tiga pelaku yang masih buron bisa segera ditangkap. Lalu ayah Eki pun meminta netizen untuk tidak membuat asumsi yang tidak benar. Ia berharap netizen tidak memberikan pernyataan yang membuatnya semakin sakit. Meski sudah delapan tahun berlalu, kesedihan mendalam masih terlihat jelas di wajah Ibtu Rudiana. Bahkan saat mulai menyebutkan nama putranya, Ibtu Rudiana langsung menangis. Diduga rasa sakit yang begitu dalam itulah yang membuatnya tak mau sosok Eki difilmkan. Sebab pada film Vina, sebelum tujuh hari, tokoh Eki tidak ada dalam kejadian tersebut. Pada malam itu, Vina Cirebon diantar oleh teman pria yang bernama Saki. Produser film Vina, sebelum tujuh hari, De Rajkalwani pun membenarkan hal itu. De Rajkalwani juga mengungkap respon keluarga Eki saat film tersebut akan diproduksi. Sebab, dirinya mengaku sudah meminta izin terlebih dahulu pada keluarga almarhum. Menurut De Rajkalwani, keluarga Eki menolak karena tak ingin mengorek luka yang mereka alami. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun. Dan saya berubah untuk sabar dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!